Hai hari ini Budi mau review tiga macam buah naga ya buah naga itu yang kita kenal adalah berwarna putih ada juga buah naga yang berwarna merah terus sekarang baru lagi Budi temukan adalah buah naga berwarna kuning harganya bermacam-macam ya kalau yang putih ini buah naga ini harganya biasa aja enggak ya enggak terlalu mahal yang enggak terlalu murah kemarin itu lagi diskon bisa mencapai lima itu tiga dolar 95 sen nah kalau yang buah naga yang merah ini mungkin harganya lebih mahal sedikit dari yang berwarna putih ya ini dua kemarin sama tiga dolar 95 sen nah yang kuning ini ini kemarin lagi diskon satu ini tiga dolar 95 sen tapi biasanya ini dijual Hai tujuh dolar lebih ya ini satu ini tujuh dolar lebih ini mah sekali ya nanti budi mau rasain ini gimana kok eh mahal sekali ya apa bedanya antara yang putih yang merah dengan yang kuning nih gimana kalau merah dengan kuning kita bisa membedakan ya tapi gimana caranya membedakan yang merah dengan yang putih yang putih ini daunnya nih berwarna hijau ini ya kita boleh lihat daunnya ini hijau yang merah ini daunnya agak berwarna merah itu membedakan kalau kalian di supermarket ada dua jenis kalian cuma lihat aja yang ini merah yang ini putih yang kalau kuning biasa kita tahu ya buah naga ini manfaatnya banyak sekali nanti budi bacain manfaatnya sekarang kita lihat dalamnya ya ini budi mau potong ini yang apa ini yang putih kan kita potong seperti ini nanti kita cobain ya ini tangan budi udah bersih terus ini yang merah ini warna merah cantik ya nah caranya kupas gini aja tenteng nah ini aja merah sekali ya terus yang kuning apa dia punya Oh teksturnya teksturnya beda ya yang kuning ini bijinya agak besar terus yang putih ini yang normal nih bijinya ini sama yang merah juga bijinya kecil-kecil yang kuning besar merah dengan putih sama bijinya kecil-kecil cuma yang membedakan adalah ini ini bijinya ya coba kita rasa ini buah naga mahal apakah sama dengan yang merah dengan yang putih oke oke budi tunjukin cantik ya oke kita cobain sama-sama budi yang nyobain kalian yang lihat ya kita coba ya ini ini buah naganya cantik sekali putih merah dengan guning sekarang udah mau rasain rasanya gimana ini buah naga yang warnanya putih ya biasa coba boleh rasa hmm rasanya tuh tawar ya nggak manis manis buah manisnya biasa aja hmm cenderung tidak manis ya terus budi yang mau cobain yang kuning dulu hmm ini manis sekali ya hmm rasanya tuh karena bijinya tuh gede-gede jadi masih terasa krek 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 gitu hmm enak sekali yang merah hmm yang merah nih senderung seperti yang putih yang putih ya sama, cuma dia ada manis sedikit ini ada manis sedikit ini manis buah yang tipis-tipis manisnya gitu, yang ini lebih ketara tapi yang kuning ini luar biasa jadi memang kenapa buah ini mahal yang kuning ini mahal karena memang rasanya beda dengan dari yang dua ini ya ini recommend banget, kalau kalian mau coba, mungkin agak mahal tiga kali lipat dari buah yang putih dengan yang merah tapi kalau orang Melayu bilang itu berbaloi berbaloi ya ada rupa ada harga ya yang kuning ini memang betul-betul manis sekali lain dari yang dua ini kalau ini sayang gitu kalau mau di jus atau ini ini makanan ini makanan kayaknya buddha suka ya ini yang kuning karena rasanya memang lebih manis lebih terasa gitu buahnya terasa rasanya buah jadi kalian bisa pilih mana yang kalian lebih sukai yang putih merah atau yang kuning kalau buddha semua suka tapi yang biasa buddha makan adalah yang putih dengan yang merah tapi kalau ada dua buddha pilih yang merah selalunya gitu tapi sekarang ada yang kuning kalau terjangkau harganya buddha akan pilih yang kuning oke buddha rasa icip-icip buah naga buddha kali ini sekian dulu itu tergantung dari kantong kalian tergantung dari koce kalian mana yang kalian lebih sukailah kalau mau beli buddha memang lebih suka yang warna kuning memang mahal ya tapi kalau kalian kepengen sekali pilih yang merah yang putih ini boleh 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 dimakan tapi sepertinya merah dengan yang kuning itu lebih lebih enak lah kalau kalian yang gak suka rasa bijinya itu kan krek 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 itu yang putih dia gak ketauan sekali karena bijinya kecil terus rasanya juga gak begitu manis tapi kalau buddha saranin kalau ada rejeki kalian bisa beli yang kuning ini ini manis sekali oke videonya buddha sekian dulu akhirnya buddha undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa channelnya buddha di subscribe agar buddha semangat lagi bikin videonya jangan dilihat aja ya tapi ditekan tombol merahnya yang ada di bawah oke baiklah buddha bacakan ya manfaatnya buah naga itu kaya kandungan cairan meski hidup di daerah kering buah naga mengandung kadar cairan yang cukup tinggi yang kedua sumber jat besi yang pertama tadi adalah kaya kandungan cairan meski hidup di daerah kering yang kedua adalah sumber jat besi yang ketiga kaya vitamin c vitamin c nya itu kaya sekali terus yang keempat adalah membantu menjaga kesehatan jantung terus yang kelima tinggi serat yang keenam melawan diabetes melawan diabetes yang ketujuh mengurangi jerawat nah siapa-siapa yang putri-putri sayang-sayangnya buddha yang banyak jerawat di mukanya boleh makan buah naga ini banyak-banyak nanti dia akan mengurangi jerawat yang kedelapan membantu mengatasi kulit yang terbakar matahari yang kesembilan menjaga kesehatan pencernaan dan yang sepuluh sumber magnesium yang baik yang kesebelas oh ada lagi menekan peradangan sendi terus yang kedua belas mengatasi kerusakan rambut yang ketiga belas meningkatkan sistem imun tubuh empat belas mengatasi penuaan lima belas rendah kolesterol untuk lebih tahunnya kalian yang gak males mau baca kalian bisa lihat ya bisa google aja disitu ada 15 manfaat buah naga semoga bermanfaat untuk kita semua selamat selamat Terima kasih telah menonton